Pengemudi Ojek Daring juga minggu siang mengantri di depan gedung Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur dan ini untuk disemprot oleh cairan disinfektan. Ya, sementara di Isidoarjo, penyemprotan disinfektan bukan hanya kepada pengemudi Ojek Daring saja, tetapi juga para penumpang ojeknya. Penyemprotan disinfektan kepada Ojek Daring adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ratusan pengemudi Ojek Daring di Surabaya, Jawa Timur mengantri panjang untuk mendapat semprotan cairan disinfektan di depan gedung Gerahadi minggu siang. Kesadaran akan terpapar virus corona dan rentan terkena penyebaran virus corona menjadi pemicu para pengojek Daring rela antri disemprot disinfektan. Biar saya rela, Cawas. Oh ya? Ya, biar gojek kan kita bawa penumpang banyak ya. Sebelumnya sempat khawatir nggak sih, Bu? Khawatir. Penyemprotan pengemudi Ojek Daring adalah inisiatif dari Pemprov Jawa Timur. Selain memutus penyebaran virus corona, penyemprotan adalah upaya memberi rasa aman bagi pengemudi dan transportasi Daring. Kita menyisir ada masjid, ada pesantren, ada gereja, kemudian ada tempat-tempat fasilitas umum, fasilitas sosial, kemudian kita sudah tiga hari yang lalu mulai menyemprot disinfektan untuk kendaraan-kendaraan transportasi roda dua. Seperti halnya di Surabaya, di Sidoarjo, Jawa Timur, para pengemudi Ojek Daring juga mendapatkan semprotan disinfektan. Selain pengemudi, para penumpang Ojek pun tak luput dari penyemprotan. Sebelum disemprot, para pengemudi dan penumpang mendapatkan masker gratis dari petugas. Selain menyemprot pengemudi Ojek Daring, petugas juga melakukan penyemprotan ke tempat-tempat Ojek Daring Mangkal, Tim Liputan Transmedia.